Pemirsa menanggapi laporan Tim Hukum Amin ke Bawaslu, Ketua TKD Prabowo Gibran, mengklaim masalah tersebut telah diselesaikan. Diberitakan sebelumnya, pada KAPIS 18 Januari 2024, Tim Kuasa Hukum Amin Provinsi Jambi mendampingi masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran TKD Prabowo Gibran Provinsi Jambi ke Bawaslu terkait baliho yang terpasang di pusat kooperasi unit desa atau Puskut Provinsi Jambi. Viralnya baliho tersebut mulanya berasal dari postikapedia sosial seorang warga yang mempertanyakan mengapa baliho Prabowo Gibran tersebut terpasang di pusat kooperasi unit desa atau Puskut, yang menurutnya tidak boleh sebagai tempat kampanye. Menanggapi hal tersebut, Haji Bakri, selaku Ketua Tim Kampanye Daerah atau TKD Prabowo Gibran Provinsi Jambi mengatakan, permasalahan tersebut telah selesai. Karena status kepemilikan tanah bahpun bangunan Puskut bukanlah milik pemerintah, tapi milik swasta. Ia menambahkan baliho tersebut bisa saja terus dipasang, namun jika menyebabkan keributan di masyarakat, TKD akan menurunkannya. Kemarin ada laporan dari tim hukum Amin mengenai baliho yang terpasang di Puskut. Sudah, dari Panwasu sudah clear ya, jadi itu bukan pemerintah punya, dari aset tanahnya, status kantornya sudah clear. Jadi bukan tanah itu bukan tanah milik pemerintah, Puskut itu bukan pemerintah punya, tapi murni swasta. Jadi sudah tidak masalah. Untuk itu tetap kita pasang di sana? Ya kalau tidak ribut, ya kita pasang. Kalau ribut-ribut terus ya kita pindahkan, tidak apa-apa ya. Yang penting kita menang sekali putaran. Halim Adrian, Cik TV, melaporkan.